Longsor yang menutup akses jalan penghubung desa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan belum berhasil dibuka. Sementara di Garut, Cewa Barat, hujan memicu terjadinya bencana pergerakan tanah hingga sejumlah rumah rusak parah. Bencana pergerakan tanah menyusul hujan deras yang terus turun, menimpa kampung Sawah Bera, Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Akibatnya muncul sejumlah retakan pada tanah yang kian hari kian melebar dan memanjang hingga akhirnya merusak rumah warga. Seperti ada yang menimpa ke tanah, kemudian saya turun melihat rumah tetangga yang di bawah, pas dibuka pintunya saya melihat ruangannya, rantanya sudah pada pecah, bahkan tembok pun ada yang hancur seperti yang dilihat di belakang. Hingga kamis yang tercatat, dua rumah rusak parah hingga terpaksa ditinggal penghuninya mengungsi, dan sejumlah rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Sementara itu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sejumlah petugas TNI dan Polri, kamis yang mendatangi lokasi longsor yang menutup akses jalan di Desa Tabinjai, Kecamatan Tombolo, Pao. Petugas melakukan pengecekan medan untuk melihat kemungkinan bisa tidaknya menerjunkan kendaraan dan alat berat ke lokasi. Kemungkinan secepatnya besok dua alat berat akan dimainkan di sini untuk membuka akses dan menormalisasi jalan ini, agar mas kaget bisa kembali beraktivitas. Selain menutup akses jalan, tercatat dua rumah rusak berat dan satu lainnya rusak ringan, akibat tertimpa material longsor yang terjadi Rabu pagi. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!